Selamat siang memirsa IDX Channel, Anda kembali dalam IDX First Station Closing yang akan menghadirkan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis. Tidak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini, agar kita terbebas dari COVID-19. Saya Prisa Osomodatu, inilah IDX First Station Closing selengkapnya. Kita mulai informasi pertama dari emiten perbankan, PT Bank Mandiri Persero TBK mencatatkan perolehan fee-based income atau pendapatan berbasis biaya dan juga komisi tumbuh sangat baik. Meskipun secara keseluruhan, pendapatan non-bunga bank hanya meningkat 1% sepanjang semester 1 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan kinerja perusahaan, Perseroan membukukan pendapatan non-bunga secara konsolidasi mencapai 16,1 triliun rupiah atau tumbuh 1% dari 15,9 triliun rupiah pada paru pertama tahun lalu. Secara rinci, FBI emiten berkode saham BMRI diakini masih tetap naik 12% year on year dari sekitar 6,1 triliun rupiah menjadi 6,87 triliun rupiah. Direktur Keuangan PT Bank Mandiri Persero TBK Sigit Prastowo mengungkapkan bahwa pihaknya memperkirakan bahwa FBI hingga akhir tahun akan meningkat on track dengan lebih banyak didorong oleh recurring fee income seperti pendapatan dari live-in, pendapatan dari admit deposit dan juga admin kredit serta trade dan juga bank garansi.